Salam dari teknik kawan kita, sehat dan sukses selalu untuk kawan-kawan semua dimanapun berada. Amin. Kembali teknik kawan kita mendapatkan kiriman konten dari salah satu kawan kita yang berada di Kalimantan. Kawan kita tersebut bernama Mas Hadi Hermawan. Beliau mau berbagi pada teknik kawan kita dan untuk kawan-kawan semua bagaimana cara melepas piston kaliper rem yang kebetulan diterapkan pada Mitsubishi Strada. Yang mana kaliper tersebut menggunakan dua piston. Dengan menggunakan alat yang ada, beliau akan melepaskan piston yang macet pada kaliper rem tersebut. Terima kasih untuk Mas Hadi Hermawan yang sudah mau berbagi pada teknik kawan kita. Sesuai dengan moto dari teknik kawan kita. Dari kawan untuk kawan. Oke kawan, mari kita lihat Mas Hadi akan memberikan tutorial melepas piston kaliper rem pada Mitsubishi Strada yang macet. Oke kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sendal jepit. Tiga kali piston rim yang tidak bisa dilepas. Cik kurang Ejim, gak bisa dilepas. Heading lepasnya gini, pakai kompak kris. Oke, tinggal satunya. punya strada l200 piston 2. Enggak bisa semua kumpul terus. Itu masih kena, itu. Caran cikuk. Dengan fasilitas yang terbatas, kita mencoba mengakali pistonnya. Mas Terim, bawah pistonnya ngejem. Ini dengan cara kalau disini saya menggunakan pakai gris. Kita carikan nebel, nebel gris yang baru atau bekas lah punya. Pinjamkan punya trek apa punya apa. Oh, what are you? Grease, grease. Fasilitasnya terbatas, alatnya enggak ada. Jadi ya, begini nih. Ini saling berbagi aja nih. Kalau yang belum tahu ya. Boleh lihat ini. Terus. Grisnya dicampur ya oleh mas ya. Kalau ngisi. Biar agak empuk. Nah. Jangan angkat. Oh. Ganjil sih. Ganjil ya. Kalau piston 2, biar bareng, satunya diganjal. Salah. Tidak. Tidak. Lalu. muncul muncul terus ini kan kena keset ngering dulu ragu ini kawan-kawan diwi 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 kawan-kawan diwi